Cowok ini bekerja di tempat pemotongan ikan kaleng Hingga dia gak sadar nih tiba-tiba jarinya terpotong dan seketika masuk tercampur ke dalam kemasan ikan kaleng Jadi dia masuk ke sebuah supermarket yang menjual ikan kaleng untuk mencari potongan jarinya Dia membeli semua ikan kaleng itu dan dia buka satu persatu kan tapi belum nemu juga Sampai suatu ketika dia ke warung tiba-tiba dia mendengar suara yang gak asing dari dalam ikan kaleng yang bergerak Alhasil dia beli ikan kaleng itu dan pas dibuka ada potongan jari di dalamnya Yaudah dia pasangin kan tapi cowok ini merasa aneh karena dia merasa ini bukan jarinya Esokannya nih di tempat cowok ini bekerja cowok ini ngeliat jarinya sendiri ternyata ada bersama temen kerjanya Temen kerjanya ini iseng mau ngupil pake jarinya itu terus dia rebot jarinya dan akhirnya dia namuin lagi jarinya yang asli